Kembali lagi bersama Rainer Alexander di RC Video Kali ini kita akan membahas komparasi perbandingan head to head depan belakang atas bawah kiri kanan Antara Shoei Xperia 3 atau X14 Dengan Shoei XSPR Pro atau X15 Jadi jangan sampai ketinggalan Kok ketinggalan kan? Lu tinggal nonton berikutnya Nonton sampai habis maksud gue Oke, stay tune Di depan kita ini sekarang kita akan ngomongnya Xperia 3 sama XSPR Pro aja lah ya Supaya nggak repot Kalau kita lihat Ini adalah versi Eropanya atau Amerika dari helm Shoei Makanya namanya Xperia 3 bukan X14 Dan namanya XSPR Pro bukan X15 Kedua helm ini buat gue pribadi adalah helm yang menyenangkan Karena fitmentnya nyaman, busanya empuk, aerodinamisnya bagus Kemudian ventilasinya juga oke menurut gue Gue sempat pakai juga dulu dan sekarang pasti akan kembali lagi pakai XSPR Pro nya nanti Tapi tergantung motif apa yang keluar karena gue seringnya sih sekarang lebih ngelihat motif helm duluan dibanding mereknya atau bentuknya Nah kali ini Si Shoei mengeluarkan yang XSPR Pro ini sepertinya karena memang ada regulasi baru dari FIM Jadi lu harus ada penambahan dari sisi safety nya supaya lebih baik lagi ke depannya Karena ini sudah tidak tergantikan dan lumayan lama nih Seingat gue pribadi Ini launch date nya atau release date nya itu tahun 2016 Kalau nggak salah ingat Di saat itu awal-awal booming juga nih X14 ini Karena bentuknya cukup berbeda dibanding pendahulunya Yaitu X12 Berbedanya lumayan drastis jadi lebih futuristik Lu bisa ada tambahan-tambahan wing nya seperti ini Itu sebuah hal yang cukup berbeda lah dibanding sebelumnya Lalu kalau kita lihat dari sebelah sini Lu bisa ngelihat nggak ada nggak perbedaan yang signifikan dari si kedua helm ini Kalau menurut gue pribadi sih nggak terlalu banyak perbedaannya Mungkin hanya penyempurnaannya aja Disebabkan mungkin karena regulasi FIM nya yang berubah Jadi dia nggak perlu merubah drastis Mungkin ini juga sudah form nya atau bentuknya yang paling optimal saat ini Dari aerodynamics ataupun safety dan segala macamnya Tapi itulah fungsi dari video ini Karena kita akan bahas detail Apa aja sih perbedaannya Dari kedua helm ini Kalau kalian bisa lihat Dua helm ini salah satu ini size M ini size L ya Jadi lu tidak bisa mengkomparasi secara shell size nya Tapi yang pasti pertama kali yang kerasa adalah bobotnya Meskipun cuma beda 100 ya Tadi gue sempet sama-sama hitung Antara Shoei yang X-Spirit 3 Ini adalah 1490 something Dan Shoei X-SPR Pro yang size nya juga sama yang M Itu adalah 1490 something Jadi berbeda 100 gram Lebih berat 100 gram Memang berat Tapi buat gue secara Selama weight distribution nya masih oke Nggak masalah Kemudian yang kedua Adalah masalah air fan nya nih Yang berbeda drastis Air fan nya kalian bisa lihat seperti ini Kita balik aja deh ya Bang Nah air fan nya tampak atas seperti ini nih Ya kan Kalian bisa lihat Ini kelihatan banget Sebelah sininya Berbeda Terus spoilernya X-SPR Pro juga lebih kayak tajam-tajam gitu Kayak lebih banyak celah-celah untuk aerodynamics nya Untuk slipstream angin Kayak Lalu juga di bagian ini Air fan depannya juga beda nih Sama ini Ini lebih flat Kalau ini kayak lebih kayak Batman gitu Dan air flow nya Atau air fan nya Lebih banyak Yang ini tuh sampai 7 Tadi sempet kita hitung ya Nih Kalau ini kan cuma 2 aja nih Kalau ini tuh bisa Ketika dibuka ini ada 1,2,3 Terus yang di atas ini cuma 1 Tapi disini ada 3 Kalau disini semua disatuin Jadi berbedanya cukup jauh nih Si bentuk air fan nya Kalau belakang nya sih menurut gue Mirip-mirip lah ya Tidak terlalu banyak perbedaannya Tidak terlalu banyak jauh Perbedaannya Tuh kalian bisa lihat Mirip Juga masih ada lakukan seperti ini Ini juga masih ada Dia gak punya penambahan spoiler yang panjang-panjang Kayak GV Pista Atau bahkan kayak HGCR P1N Atau bahkan Tambahan kayak Array RX-7X Gak ada Dia cukup pede dengan bentuk seperti ini Perbedaan paling drastis adalah Di visor nya Visor nya X-P3 Itu lock nya di sebelah kiri Lock mechanism nya di sebelah kiri semua nih Nah ini kan diatasin Ini ngelock kan Kalau disini Dia bukanya aja dari tengah Untuk dipencet dulu Dan lock nya di tengah juga Ini udah beda banget Jadi lu tidak bisa For sure lu gak bisa pakai Visor nya dia Ke helm ini Dan sebaliknya Disini juga ada tambahan lock nya juga Mechanism lock nya Supaya gak gampang lepas dari ratchet nya Itu dari bentuk shell nya Semua keseluruhan Paling signifikan seperti itu Kalau untuk dari Bahannya Spesifikasi bahannya Setau gue masih sama Menggunakan AIM Plus juga Bahannya jadi gak terlalu Berbeda jauh Hanya bobot A aja sih Sayang ya Kayaknya regulasi FIM tuh Memang mengharuskan Ada bobot tertentu deh Padahal kan bikin helm ringan Lebih baik Buat usernya Baik kalian yang nanya juga Kemarin Busanya beda gak sih Masih baik rontok dan segala macam Gak sih Kalau rontoknya atau enggak Gue gak tau Karena kita belum pakai ini lama Ini juga baru dapet Tapi Secara kasat mata Sih sama aja Busa-busanya Mirip-mirip juga Kalau dipegang juga Bahannya sama Inner nya juga masih sama Bahan ini pun juga Kulitnya masih sama Cuman yang ini Memang diperbaharui Kulitnya lebih tebal Kalau ini kan Memang kelihatan Kerasa nih Kayak tipis Kayak mungkin Gesek-gesek Gesek-gesek Parah juga Mungkin sambil akan Merudul Akan Bopak Cowak gitu Kalau yang ini Sudah diperbaharui lah Sepertinya Tapi ya kita gak tau Time will tell Tapi kalau emang Sampai berudul Sampai harus ganti Gak usah takut juga Kita kan punya spare partnya Kalau mau males Beli spare part juga Kita bisa kok repairin Jadi tenang aja Itu sih Apalagi sih yang mau kalian tau Tentang helm ini Emergency system Quick release systemnya ada Terus Bentuknya Menurut kalian Lebih keren yang mana Tolong tulis komen di bawah Kalau gue pribadi sih Gue lebih suka Bentuknya yang baru ya Terutama dari bagian Mouth fan nya Rasanya sih Cakep banget Itu aja sih yang bisa gue Komparasi secara kasat mata Saatnya nih Dari helm Shoei X-P3 Dan Shoei X-ASPR Pro Thanks for watching Gue Renard Alexander Sampai jumpa di episode berikutnya RC Moto Garage Brings you safety